Intro Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Sehat, goes, seger, dan saya senangnya masuk tengah hutan. Saudara-saudari yang terkasih, hutan jati menjadi favorit untuk goes saya. Dari luar, dari jauh, hutan itu indah sekali. Kelihatan rimbun, kelihatan segar, kelihatan enak dipandang, kepengen masuk ke dalamnya. Tetapi kalau sudah masuk, di dalamnya ternyata tidak seindah ketika dipandang dari luar. Banyak ilalang, banyak rumput, sampah-sampah dibakar sehingga membuat mati beberapa pohon jati. Dan jalan-jalan yang penuh lubang kalau hujan becek dan tidak bisa dinikmati. Pokoknya orang masuk hutan ketika hujan itu sengsara karena jalan menjadi becek. Lumpurnya pun seperti lem, bisa ngelem sepeda saya, ngelem ban-ban sepeda saya. Sehingga menjadi lengket dan kurang, butuh kekuatan untuk mengayuhnya ekstra sampai membuat lemes. Belum naik tanjaannya, turunannya. Pada saat nanjak kita tuntun, pada saat turun kita tuntun lagi. Karena kita tidak tahu jalannya itu ada lubangnya atau tidak, ada akar yang melintang atau tidak. Dan itu yang menjadi gambatan membuat orang merasakan tidak sebagus kalau lihat dari luar. Maka ada peribahasa, silahkan menikmati hutan dari luar saja. Keindahannya akan nyata. Tetapi ketika memasuki di dalamnya, kita akan bergulat dengan alam liar. Dengan hal-hal yang tidak kita bayangkan, tidak kita kehendaki dan di situ kita berjuang. Untuk orang yang suka avonturir, suka petualangan, mungkin menarik dengan suasana itu, dengan suasana ini. Tapi untuk orang-orang yang sekedar menikmati keindahan, cukup dari luar. Indahnya hutan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga bicara tentang indahnya dari luar. Di dalamnya penuh dengan kebusukan rampasan. Yesus diundang di rumah orang Parisi untuk makan. Tapi dia tidak mencuci tangan. Dan orang-orang Parisi mulai ngerasani, membicarakan dia. Kenapa dia tidak mencuci tangan? Kenapa dia tidak bersih-bersih? Kenapa dia tidak melaksanakan tradisi Yauti, padahal dia orang Yauti? Lalu Yesus mengatakan, Hei kamu orang Parisi, orang Munafik. Kamu membersihkan panci cawan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh dengan rampasan, kotoran, bau busuk, dosa-dosa, dan itu yang kau lakukan. Seakan-akan kau membuat baik dari luar, tetapi di dalamnya dirimu penuh dengan kebusukan, dengan iri, dengki, keangkuan, keserakahan. Ini yang dikatakan Yesus dalam Injil hari ini. Sudara-sudari yang terkasih, saya pernah didatangi oleh seorang ibu yang merasakan bagaimana dia sudah tidak tahan untuk mengatur rumah tangganya, untuk hidup dengan suami dan anaknya, karena dia selalu disalahkan. Padahal sebelumnya, saya menganggap keluarga itu keluarga yang rukun, keluarga yang mampu secara ekonomi, keluarga yang sudah mapan baik secara jasmani maupun rohani, keluarga yang diberkati Tuhan yang melaksanakan sakramen perkawinan. Tanpa disangka-sangka, ibu itu datang pada saya menceritakan kerapuan keluarganya. Bagaimana suami istri sering bertengkar, suami istri ini sering memarahi satu dengan yang lain, tetapi kalau di depan umum, dia sungguh menunjukkan keakrapan, menunjukkan kasih, menunjukkan cinta satu dengan yang lain, pengorbanan. Dan bagaimana secara ekonomi, keluarga ini dipandang mampu oleh masyarakat di sekitarnya, oleh lingkungannya, tetapi ternyata di balik itu penuh dengan kerapuan. Dia harus meminjam temannya ke sana kemari, dan masih belum bisa untuk mengembalikan utang-utang itu. Dan ternyata keluarga itu berdiri di atas utang atau gali lubang, timbun lubang. Saudara-saudari yang terkasih, sampai sekarang keluarga itu masih dipandang sebagai keluarga yang rukun, keluarga yang sungguh harmonis secara ekonomi maupun material maupun rohani. Tetapi saya melihat bagaimana rapuhnya keluarga itu. Maka saya hanya memberikan masukan-masukan kepada ibu itu. Coba pertimbangkan lagi, coba atur lagi ekonomimu, coba minta suamimu untuk terbuka dalam hal keuangan, dalam hal masalah. Kalau ada masalah-masalah, tidak perlu diewer-ewer, tidak perlu disampaikan keluar, tetapi dibahas berdua, juga tidak perlu dihadapan anak yang masih kecil. Silahkan, kalau marah juga saling marah, jangan dihadapan anak, tetapi hanya berdua. Akan lebih baik kalau disampaikan kemarahan itu dengan dewasa, tidak meletup-letup, meledak-ledak, sedikit-dikit mau pisah-mau pisah, tetapi diselesaikan secara dewasa. Saudara-saudari yang terkasih, saya meminta ibu itu dan juga suaminya untuk ketemu saya. Nah, ketika keduanya ketemu, saya memberi masukan secara bersamaan dengan tema yang sama. Dan saya juga minta mereka dulu ketika ketemu, ketemu di mana? Ketika pacaran, mereka kadang-kadang nongkrong di mana? Tidak harus di restoran yang mahal. Pada waktu itu, ketika mahasiswa mungkin dalam hanya nasi kucing atau nasi tenda itu di pinggir jalan, silahkan dinikmati lagi. Berdua, silahkan dikenang lagi bagaimana Tuhan memperlakukan mereka, mempertemukan mereka. Dan kemudian mereka pun melakukan itu. Mereka pun mulai mengatur ekonominya dengan lebih baik, lebih dewasa, tidak saling curiga, sehingga suami juga memberikan gajinya kepada istrinya, sehingga terbuka dan istri juga tidak boros dengan pengeluarannya. Mulai mereka nyicil sedikit demi sedikit. Sekarang belum selesai utangnya, tetapi pelan-pelan nanti kalau seperti ini terus konstan dengan gaya hidup yang seperti ini, terbuka, tidak ada kecurangan satu sama lain, tidak ada kecurigaan satu dengan yang lain. Mereka, saya yakin, bisa melunasi semuanya. Karena gaji dari suami itu cukup sebetulnya sisa untuk makan sehari-hari dan biaya sekolah anak. Mereka selalu menseringkan pengalamannya kepada saya. Dan saya hanya memberikan semangat, peneguhan, dan harapan. Maka saudara-saudari yang terkasih, pernahkah kita berpikir bahwa kita tidak hanya mengandalkan penampilan luar saja, seakan-akan kita orang suci, orang sempurna, orang mampu, seakan-akan kita orang hebat. Tetapi ternyata kadang-kadang di balik itu kita adalah orang yang rapuh. Kita akan mengakuinya di hadapan Tuhan, bahwa kita orang yang butuh, yang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam setiap kesulitan kita. Salam kamir, kekaguman ilahi, mengarah pada iman dan rahmat. selamat menikmati.